bismillahirrahmanirrahim maka tidak mengapa hadiahnya halal insyaallah bila kuponnya apa? gratis cuma ada catatan catatan pertama biasanya jalan santai itu ikhtilat laki perempuan kalau yang ngadakin pak RT biasanya nanti kita ketemu bu RT tetangga-tetangga yang keluar tidak pakai jilbab yang pakai celana lejing kita akan bersebelah-sebelah dengan mereka akhirnya jadi ikhtilat itu catatan pertama tapi kalau soal hadiahnya halal yang kedua bila yang menyelenggarakannya perusahaan misalnya koran terus harus beli koran dulu kemudian ada misalnya ada juga kuponnya dibeli tapi dia bilang ini bukan beli kupon kok ini cuma beli terus ada hadiah koran ada kaos ada snack hadiahnya kita di sponsor ketiga ya dari pihak ketiga maka catatan bila harga kuponnya betul-betul senilai koran kaos dan snack misalnya beli Rp10.000 snacknya paling Rp5.000 koran Rp2.000 kaos Rp3.000 cukup maka tidak tapi bila lebih misalnya belinya Rp50.000 dapat koran dapat snack yang paling snack Rp5.000 atau Rp10.000 dapat kaos yang sebenarnya kalau beli di Jawa Rp4.000-Rp5.000 dapat kalau kita kalkulasi paling banter Rp15.000 tapi kok kita belinya Rp50.000 kemana Rp35.000 sisanya maka kita bisa prediksi itu adalah buat hadiah maka hukumnya haram